Cerita orang tua hindarkan anak dari gadget patut dicontoh. Kendati tak mudah namun orang tua ini tetap dengan sabar mengatur anak supaya tidak kecanduan gadget. Proses mengurangi penggunaan gadget memang terasa sangat berat bagi bocah tersebut. Ya, dilansir dari tribunstyle.com dari TikTok at Oconugroho pada Jumat, tanggal 14 April tahun 2023 tampak seorang balita berjenis kelamin laki-laki. Ia terlihat menangis dan menjatuhkan badannya ke kasur. Bocah tersebut juga sempat berlarian sambil merengek. Ia gelisah lantaran tak diberi izin menggunakan gadget. Padahal selama ini ia sering menggunakannya. Awal mula stop gadget selalu ngamuk, tulis at Oconugroho dalam keterangan video. Namun ternyata proses tidak mengkhianati hasil. Setelah beberapa waktu dilatih untuk tidak main gadget, bocah tersebut mulai terbiasa. Hingga akhirnya ia pun terbebas dari kecanduan gadget. Bocah tersebut menjadi lebih menikmati kegiatan sehari-hari. Salah satunya makan dengan fokus. Ia juga tidak emosian lagi. Dan akhirnya berhasil makan tanpa gadget, gak emosian. Lanjutnya, pemilik akun tiktok at Oconugroho pun mengapresiasi sang anak. Ia berterima kasih karena putranya sudah berhasil menahan hawa nafsu bermain gadget. Makasih ya anak sudah bisa melawan nafsungu, pungkasnya. Neter pun ramai memberikan komentar. Banyak yang memuji pola pengasuhan yang diterapkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!